Sejumlah TPD di Cimahi, Jawa Barat akan menggelar pemungutan suara ulang. Pada maksud kami TPS akan melakukan pemungutan suara ulang pada 24 Februari mendatang. Sementara di Jawa Tengah dan Jawa Timur, puluhan TPS telah selesai melakukan pemungutan suara ulang. Komisi Pemilihan Umum akan melakukan pemungutan suara ulang di TPS 60, Cimahi, Jawa Barat. Menyusul hilangnya surat suara Pilpres pada hari pencoblosan. Rencananya pemungutan suara ulang TPS 60 akan digelar pada 24 Februari 2024. Sementara akibat tertukarnya surat suara Pilek DPRD antara Dapil 1 dan Dapil 4, pemungutan suara lanjutan akan digelar di TPS 5, TPS 6, dan TPS 7, Cimahi, Selatan. KPU dan bawah selu kota Cimahi meminta masyarakat untuk tetap berpartisipasi dan datang ke TPS-TPS yang menggelar pemungutan suara ulang serta lanjutan. Sebanyak 26 TPS di Kabupaten Kota di Jawa Tengah melakukan pemungutan suara ulang. Salah satunya yaitu TPS 4 di Desa Tanjung Sari, Kecamatan Petanahan. Pemungutan suara ulang ini dilakukan atas rekomendasi Bawaslu, karena petugas KPPS di beberapa TPS dinilai tidak profesional saat hari pencoblosan. Proses pemungutan suara ulang di TPS 4 disaksikan langsung oleh Ketua Bawaslu dan dijaga ketat pihak kepolisian. Pemungutan itu ketentuan di daftar pemilih tambahan dan juga daftar pemilih khusus di PKA namanya. Itu yang tidak memenuhi kriteria. Permasalahan kurang sosialisasi atau seperti apa sih Bu? Saya melihat ini lebih pada faktor teknis. Ya juga mungkin menerong. Sementara itu ratusan warga Desa Losari, Kecamatan Peloso, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, mengikuti pemungutan suara ulang di TPS 06 selasa pagi. Pemungutan suara ulang dilakukan untuk surat suara Pilpres dan DPD. Sementara surat suara untuk DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten dinilai tidak bermasalah. Berdasarkan data, 235 warga terdaftar di TPS 06 Desa Losari. Namun saat hari pencoblosan terdapat 21 nama asing yang tidak terdaftar di TPS 06 ikut mencoblos surat suara Pilpres dan DPD. Hingga akhirnya KPU memutuskan untuk menggelar pemungutan suara ulang. Tim Liputan AY News melaporkan.